5 Tempat Hits untuk Ngabugurit di Kota Bandung Banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk Ngabugurit di bulan Ramadan. Selain mengaji, membaca buku atau menonton film, jalan-jalan dengan mengunjungi sejumlah tempat Ngabugurit Hits di Kota Bandung juga bisa jadi pilihan. Banyak lokasi di Kota Bandung yang bisa dijadikan tempat Ngabugurit, baik bersama keluarga maupun sahabat. Berkegiatan positif di tempat ini dijamin bisa membuat kamu lupa waktu. Jabar Ekspres telah merangkum sejumlah tempat Ngabugurit di Bandung yang bisa kalian kunjungi bersama teman atau keluarga. Hutan Kota Babakan Siliwangi Ingin sedikit berpetualang? Hutan Kota Babakan Siliwangi bisa jadi jawabannya. Spot wisata tengah kota ini mengajak kita menikmati suasana hutan kota dengan berjalan kaki sepanjang 2 km. Bagi para petualang muda, hutan kota ini menjadi taman yang sangat menarik untuk dijelajahi. Lokasinya berada di Jalan Taman Sari nomor 90, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Jalan Braga Jalan Braga menjadi tempat yang asyik untuk Ngabugurit di Kota Bandung. Bukan hanya karena lokasinya yang ikonik, kamu juga bisa menemukan gedung-gedung dengan desain tempo dulu. Serasa menjelajahi waktu, kembali ke masa lalu. Alun-alun Kota Bandung Ke Bandung tapi tidak ke alun-alun kota. Rasanya seperti kurang lengkap, karena banyaknya hal yang bisa kamu dapatkan di sana. Alun-alun kota wajib menjadi destinasi Ngabugurit kamu di Bandung. Selain itu, banyak destinasi wisata gratis Bandung lain yang mudah dijangkau dari alun-alun kota, termasuk Masjid Raya Kota Bandung. Banyak juga pilihan kuliner khas Bandung yang bisa kamu coba di sekitar alun-alun pas untuk berbuka. Taman Asri di Kawasan Braga Di persimpangan Jalan Braga dan Jalan Naripan, kamu bisa menjumpai Taman Braga yang asyik untuk bersantai atau melepas penat. Ada sejumlah pedagang kaki lima yang bisa menjadi jujukan kamu berwisata kuliner ringan, sekaligus berbuka puasa. Kamu juga bisa mengunjungi Plaza Cikapundung River Spot untuk bersantai. Di sini, pemandangan sungai Cikapundung menjadi daya tarik dengan suasana yang adem dan asri pas untuk jadi tempat ngabuburit kamu di Bandung. Taman Kiara Artapark Banyak hal yang bisa dinikmati di Taman yang dibuka tahun 2019 ini, dari suasana yang meneduhkan, pemandangan yang aduhai, hingga sudut-sudut keren untuk selfie, seperti di antaranya Kampung Korea, yang Korea Pisang. Tempat ini juga menjadi spot ngabuburit yang asyik di Bandung, karena banyak wahana wisata menarik untuk dicoba, seperti menaiki trem, berbuka puasa di kafe yang ada, menikmati aksi air mancur menari saat senja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.